Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam channel Titin Aryani Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas sekaligus membuktikan bagaimana kandungan antioksidan yang ada dalam jeruk lemon maupun dalam jeruk biasa ya, jeruk lokal Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas materi ini? Karena belakangan ini kita sering mendengar informasi yang beredar di masyarakat baik melalui media sosial atau mungkin dari mulut ke mulut bahwa si jeruk lemon ini bisa mengandung antioksidan yang tinggi apalagi kalau dia dikonsumsi dengan air hangat ya kemudian dibuat seperti infus water ya, dimasukkan ke dalam botol kemudian kita minum sebagai pengganti air minum biasa Nah, untuk itu saya tertarik apakah informasi yang beredar ini sudah terbukti atau belum kalau secara sederhana kita bisa melakukan uji sederhana bagaimana melihat kandungan antioksidan yang ada dalam buah lemon maupun buah jeruk sebenarnya yang akan saya lakukan di sini kita akan menguji secara sederhana apakah di dalam jeruk lemon ini itu mengandung antioksidan atau tidak tetapi reaksi ini sebenarnya tidak begitu spesifik ya karena berdasarkan reaksi yang terjadi antara betadine dengan buah jeruk lemon maupun jeruk biasa atau jeruk lokal yang terjadi di sini, kalau si buah tadi mengandung antioksidan ya antioksidan antioksidan di sini tidak hanya misalnya selalu vitamin C atau yang lain ya tetapi secara umum mengandung antioksidan misalnya vitamin C kemudian direaksikan dengan betadine dimana betadine ini mengandung iodium dan iodine ini adalah oksidator dan antioksidan ini adalah reduktor maka dia akan bereaksi yang artinya nanti reaksinya ini akan menghasilkan perubahan warna ketika kita reaksikan nanti pasti reak larutan akan berubah yang tadi ketika ditambahkan betadine warnanya akan coklat mula-mula tetapi nanti pada akhirnya akan menghilang nah artinya ketika dia mampu untuk menghilang artinya setara dengan banyaknya antioksidan yang ada dalam jeruk ini nah semakin banyak betadine yang mampu dijernihkan oleh buah ini berarti kandungan antioksidannya semakin banyak begitu nah langsung saja kita akan mulai bagaimana prosesnya kita lihat warna semakin coklat ya untuk air mineralnya kita lihat untuk yang air jeruk air jeruk masih mampu mengembalikan ke warna asal ya tidak seperti air mineral tadi kita lihat untuk air lemon yang sudah diajarkan ya benar-benar hilang warnanya kita bisa lihat disini ya benar-benar tidak ada lagi warna betadine disini jadi benar-benar warnanya masih bisa dipertahankan ini untuk 10 tetes kita lanjutkan bagaimana jika 15 tetes nah untuk 15 tetes kita lihat kembali reaksinya nah untuk yang warna air mineral tadi coklat banget ya warnanya seperti teh teh kental nah untuk yang jeruk dia sudah terpengaruh ya oleh warna betadine untuk yang jeruk biasa jeruk lokal nah untuk yang lemon kita lihat apakah dia masih mampu menghasilkan warna yang lebih jernih masih bisa ya nah kita lihat untuk air mineral biasa warnanya coklat tua ya seperti coklat eh maaf seperti teh pekat ya yang ini sudah berubah ya ini jelas sudah tidak ada lagi antioksidan yang ada disini jadi semakin banyak tetesannya semakin banyak antioksidan yang ada dalam buah lemon ataupun buah jeruk tersebut kita lihat untuk yang lemon warnanya masih sama dengan yang sebelumnya artinya jelas ya di sini si jeruk ini tidak begitu banyak apa tidak banyak antioksidan ataupun vitamin C nya dibandingkan dari 15 tetes tadi kita sudah melihat reaksinya jadi ini untuk jeruk saya eliminasi jadi sudah tidak mampu lagi betadine untuk untuk bereaksi dengan reduktor yang ada dalam buah jeruk reduktor atau antioksidan nah sekarang kita lihat untuk yang jeruk lemon tadi ya 15 dia masih mampu untuk menetralkan atau masih mampu bereaksi dengan betadine berarti reduktornya masih ada lalu kita tambahkan kita coba tambah 10 tetes kalau ditambah 10 tetes dia sudah tidak mampu ya jadi si jeruk tadi dia butuh 15 tetes untuk bisa menghasil untuk bereaksi ya dengan betadine setelah itu dia sudah tidak mampu sedangkan untuk jeruk lemon ini butuh sekitar 25 tetes jadi kandungan antioksidannya pada lemon yang sudah dibuat infus water ya di sini bukan lemon yang segar ya kalau segar saya kira lebih banyak lagi antioksidannya kalau yang ini jeruk yang sudah diencerkan ya kira-kira 3 sendok ditambah 50 sampai 75an saya tidak ukur ya tadi volumenya berapa kalau ini air mineral jadi artinya antioksidan yang ada dalam infus water itu cukup banyak karena dia butuh sekitar 25 tetes betadine untuk bisa tepat habis bereaksi dengan kandungan antioksidan yang ada dalam jeruk tes yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk mendukung channel ini silahkan klik like dan subscribe jika anda menyukai video yang saya bagikan ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih